Sehingga jangan sampai petugas ini juga sebagai sumber penularan untuk ternak-ternak yang lain. Oke selamat siang teman-teman semua. Kita sekarang ada di Kimoluka Stalk yang kayaknya ini hari ini kita bakal ngebahas tentang berkorban saat wabah PMK. Kenapa harus takut? Nah disini kita ada dokter Risma dari Bibus Kape. Apa kabar dok? Baik. Langsung didatangkan dari Bibus Kape nih. Pres. Asik ya. Dan juga ada dokter. Ini wajah baru di karantina pertanian Ambon. CPNS. Kalau saya bilang tuh muka-mukanya mirip-mirip kayak dokter stranger sebenarnya ya. Cuman bagian atasnya doang nih, bagian cendongnya doang nih. Abis ini botak dia akan laksar. Oke ini ada dokter Zulfikar Basru. Apa kabar nih Fikar? Kabar baik dok. Oke yuk sekarang karena anak baru nih dok kita ospek nih baru yang bikin nih. Ayo coba Fika. Lanjut. Langsung aja kali ya. Apanya yang dilangsungin dok? Boleh. Kita usahakan podcast ini tidak terlalu tegang. Jadi kayak tadi produser kita bilang seperti rumah kopi. Oke dok selamat datang di Ambon. Langsung ditodong di podcast perdana kami, Kimolokos Talks. Dan kita akan membahas mengenai berkurban saat wabah PMK. Kenapa sih kita harus takut. Karena kan sebenarnya kita tidak takut nih. Cuman orang-orang harus di edukasi lagi. Dan semoga podcast kita hari ini dapat mengedukasi masyarakat yang luas. Sebelumnya sebenarnya apa sih syarat-syarat berkurban itu menurut pandangan dari dokter Hewan? Langsung aja nih ya. Saya terima kasih ditodong langsung ini di Ambon baru tiba kemarin. Sudah dihadirkan di podcast ini ya. Ya dok Jul tadi kita mau sharing diskusi KIE ya. Komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat tentang hewan kurban. Seperti apa sebaiknya hewan yang dikurbankan. Kalau kita dari segi medis kedokteran hewan, tentunya hewannya harus yang sehat. Sehat itu artinya kalau dilihat secara fisik, dia aktif, kemudian makannya baik, kemudian bulu-bulu rambutnya itu tidak kusam, kemudian anggota tubuhnya itu lengkap ya. Tidak pincang, kemudian ekornya ada, kemudian kalau dia ada tanduknya, tentunya tanduknya utuh, tidak patah. Kemudian ambing atau kukunya juga tetap utuh. Nah kalau dilihat dari, sudah sampai sana belum ya? Maksudnya sampai ke sekarang kita kan lagi menghadapi PMK. Artinya kalau dia memang terserang penyakit PMK, berarti hewannya kalau tidak sehat seperti tadi yang saya sebutkan, itu kita curgai ada penyakit seperti itu. Ini kembali diskusi ya? Oke dong, berarti sebenarnya kalau misalnya secara penampakan fisik dia tidak menunjukkan gejala sakit, itu berarti dia pada intinya sebenarnya bisa untuk dikorbankan ya dok ya. Pastinya dengan pencapaian umur dan mungkin berat badannya juga sudah sesuai ya dok ya. Iya, tentunya seperti itu. Jadi hewan-hewan yang akan dikorbankan, biasanya kan dilakukan dulu pemeriksaan oleh dokter hewan atau mungkin paramedik, dan itu harus dinyatakan dulu sehat ya secara fisik. Mungkin juga dilihat umurnya sudah cukup mencukupi ya untuk sapi sekitar 2 tahun, kemudian untuk domba dan kambing di atas 6 bulan ya. Seperti itu. Oke dok, ini nih dok kita kan langsung aja ya berarti. Kita kan di Ambon, ini di Maluku tuh nggak pernah, di syukurnya nih dok kita masih zona hijau untuk PMK. Jadi kita bersuruh sekali untuk itu dan kita harus tetap jaga tuh. Nah, cuman permasalahannya adalah, ini baru kita dengar nih, ternyata Sulawesi sudah terkonfirmasi ya. Sudah sayang sekali ya. Terkonfirmasi. Nah, sisa berarti Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat nih. Masih hijau. Nah, kita yang dari Maluku ini selalu melalulintaskan keluar ke Papua, Papua Barat maksudnya, kemudian ke Sulawesi juga, dan ada yang ke NTT Kupang. Tapi amplifier-nya ya dok, ya amplifier kan kita nggak bahas di sini ya gitu. Jadi, ini gimana nih dok? Karena kan kemarin juga ada yang nggak usah kita pikirkan sih sebenarnya, cuman terkadang kalau kita kan di karantina, itu kan pasti di provinsi ya dok ya. Nah, provinsinya ini kadang-kadang ada yang berbeda nih, ada yang nutup, ada yang nggak, ada yang nutup, ada yang nggak, itu agak-agak bingung di kitanya nih petugas karantinanya. Gimana ya dok ya enak ya? Karena kan untuk pemeriksaan juga kita belum bisa semuanya dok. Misalnya Elisa atau apapun itu untuk lebih mengkonfirmasi PMK itu dok, kan lumayan juga harganya. Iya betul, jadi kalau untuk di daerah pengeluaran seperti di pulau Maluku ini ya, diisi Maluku yang masih zonanya hijau, sebenarnya yang dipentingkan, yang diutamakan itu dilakukan karantina dulu sebelum pengeluaran. Untuk memastikan bahwa hewan-hewan atau ternak yang akan dilalu lintaskan itu benar-benar memang sehat, dilihat dari pada saat di karantina itu tidak ada gejala klinis yang muncul selama 14 hari. Karena memang saat ini kita kan lagi berusaha supaya testing itu bisa kita dapatkan. Tapi karena belum ada untuk pengujian yang bisa mencukupi semua wilayah Indonesia, sehingga cara yang pertama adalah kita memang tadi testi, apa, mengkarantinakan selama 14 hari dan kita lihat gejala klinisnya muncul atau tidak. Demikian juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi selama masa karantina itu dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga bisa dilihat hewan itu benar-benar sehat atau tidak. Seperti itu dok. Terus kalau untuk, ini kan pastinya ada lalu lintas berarti kelengkapan-kelengkapan surat-suratnya, itu masih tetap sama ya dok ya, SKKH, terus kemudian hasil pengujian laboratorium, utamanya sih untuk Brussela ya, paling tidak RBT. Kalau memang bisa lebih di atas itu, ya monggo aja. Kemudian dengan rekom ya dok ya, sekarang menjadi lumayan, bisa dikatakan kalau rekom pemasukan itu sekarang bisa dikatakan memang harus ada ya dok ya. Karena takutnya nanti kita keluarkan semua, tiba-tiba di sana nggak boleh masuk, kasihan nanti teman-teman suruh, yuk balik yuk gitu kan nggak mungkin ya. Iya, benar sekali dok Ima, jadi situasi pandemi PMK ini memang aturan itu cepat sekali berubah ya, sangat dinamis, jadi memang harus terus dimonitor oleh teman-teman kita petugas karantina, karena aturan dari suatu daerah yang akan kita kirimkan hewannya atau ternaknya, di sana situasinya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Tentunya kalau tadi seperti saya sampaikan, hewannya harus sehat, ya harus dinyatakan dengan sertifikat kesehatan. Kalau itu karantina ya berarti harus ada sertifikat kesehatan hewan, KH11 ya, kemudian pastinya dari misalnya sebelum masuk ke IKH untuk dikarantinakan atau di tempat pemilik, itu kan asalnya mungkin dari daerah, misalnya dari pulau yang lain atau daerah yang lain, kebupaten yang lain. Kalau ada dokter hewannya tentunya kita bisa mintakan ada sertifikat kesehatan hewannya dari daerah asalnya ya. Ya rekom juga perlu banget ya, jangan sampai nanti hewannya sampai di sana, ternyata disuruh kembali. Lumayan kan harganya. Dan tentunya dimerugikan. Iya dok, ini dok, sebenarnya dok, kan sekarang kita juga disuruh ini dok, apa namanya kayak untuk gak sekarang sih semenjak adanya kasus PMK ini kita diminta untuk lebih waspada dengan biosecurity yang lebih ketat lagi nih dok ya. Nah sebenarnya nih dok, virus PMK ini nih kira-kira menurut literatur nih dok yang dok terketahui, berapa ah mas dok sebenarnya ada di lingkungan kita gitu, kita kan emang gak bisa tertular ya gitu. Cuman kan kita bisa lo ngebawa, itu yang kayaknya hal penting nih, kita bisa lo ngebawa walaupun kita tidak bisa lo tertular. Memang ini yang jadi kendala ya, kenapa virus ini susah sekali dikendalikan. Tentunya dari mulai bulan April ya, sejak kita Indonesia dinyatakan terkena atau jadi wabah PMK, sampai sekarang kan cukup tinggi ya penyebarannya, sangat cepat penyebarannya. Kenapa? Karena sifat virus ini memang jenisnya RNA virus itu sangat mudah menyebar dan dia sangat bertahan di lingkungan juga dalam waktu yang lama meskipun dengan pemanasan dan juga dengan desinfeksi ya, dengan menggunakan desinfektan itu bisa sebenarnya diaktifasi. Tapi tentunya semuanya harus dalam keadaan terkendali, artinya terkontrol. Ya kalau bisa hewannya itu sebenarnya lockdown ya, artinya tidak bergerak. Seperti dulu kita COVID kan, kita diminta untuk kemana-mana. Demikian juga kepada orangnya, memang dia tidak jenosis atau tidak menular ke manusia. Itu yang membuat kita tidak khawatir sebenarnya. Tapi kita manusia ini, orangnya ini bisa menularkan ke hewan lain. Makanya kita diminta nih kalau berpergian, misalnya nih masuk ke daerah Ambon. Kemarin saya tiba di bandara juga, aduh kenapa tidak ada desinfektannya ya. Saya takut nih saya dari daerah Jakarta, dituduh nanti saya membawa virus PMK ke sini kan. Karena aduh kok tidak ada desinfektannya, paling tidak alas kaki kita itu dikenai desinfektan itu ya. Makanya kemarin saya langsung tanya petugasnya, ini kok tidak disiapkan food mat ya, mungkin masih proses ya untuk menyiapkannya. Itu aja sih, jadi kekhawatiran kita itu, kita itu bisa menjadi sumber penularan. Gitu dok. Oke dok, makasih. Silahkan dok Fikar. Ya jadi tadi dokter juga sudah bilang bahwa virusnya sebenarnya bertahan lama. Jadi ada literatur yang mengatakan bahwa di tanah itu virus itu bertahan hingga 23 hari, kemudian di air 28 hari, dan di udara agak cepat karena tergantung dari kondisi kelembapan dan suhu itu bertahan sekitar 3 hari. Nah menurut dokter, kenapa sih PMK sekarang itu bisa dibilang berbahaya, baik untuk masyarakat umum maupun untuk peternak-peternak? Kenapa berbahaya? Karena tadi penyebarannya sangat cepat dan tentunya bisa merugikan peternakan kita ya. Berat badannya langsung turun, nafsu makan menurun, dan ini bisa berdampak kepada kematian juga. Meskipun kalau dilihat secara nasional kematiannya itu tidak tinggi, tetapi kalau seterus tidak kita kendalikan, kita ini kan juga, apa ya, masyarakat ini untuk pengkonsumsi daging juga cukup tinggi, terutama kita ini mau menghadapi hari raya idul adha. Jadi ini tentunya berdampak sekali kepada kita, kemudian secara nasional juga dan internasional khususnya, ini sangat berdampak karena negara-negara lain kita sebagai negara pengekspor untuk komoditi karantina tumbuhan, ini juga berpengaruh dengan adanya PMK. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juni kemarin, kami di BB Buskapi juga menerima sampel asal tumbuhan, ya berupa pinang, kemudian bahan baku pakan, PKE ya, itu untuk dites PMK. Kenapa mereka diuji PMK? Karena negara tujuan untuk di New Zealand itu mempersyaratkan harus bebas dari PMK, karena kita terkena wabah PMK ini, mereka tidak mau bungkil sawit yang diekspor ke New Zealand itu ada membawa PMK, meskipun itu hanya sebagai kontaminan, seperti itu dok. Jadi memang sangat berpengaruh dan berdampak juga secara internasional adanya wabah PMK di Indonesia. Sehingga itu mungkin yang dianggap berbahaya ya, secara politik, perdagangan, ekonomi. Jadi dikiranya itu cuma di kita saja, ternyata sampai ke luar pun ngaruh ya, ternyata walaupun mungkin bukan produk hewannya, tapi produk-produk lainnya yang mungkin bisa terkontaminasi itu, gitu. Ya kalau luar kan mungkin memang lebih sangat-sangat-sangat ketat sekali. Oke, berarti ini kalau misalnya kita nih dok, misalnya ada nih, ada yang misalnya terkena PMK atau misalnya kalaupun tidak ada terkena PMK, kalau sebaiknya itu pengolahannya seperti apa, bukan pengolahannya sih maksudnya untuk dagingnya itu gimana dok? Sebenarnya kalau PMK kan aman enggak sih kita makan secara ini, terus kemudian kalau enggak PMK pastinya aman-aman aja ya, tapi kalau PMK itu aman enggak sih kita makan, terus gimana sih sebaiknya pemotongannya gitu loh dok? Karena idul adah nih, kalau biasanya kan kalau lagi enggak ada ini kan kadang yang motongnya biasa aja ya gitu, itu gimana dok? Iya, jadi kalau dalam masa pandemi PMK ini makan daging dari hewan yang sehat, yang bebas penyakit ya aman-aman saja ya, tidak ada larangan, jadi masyarakat juga jangan sampai takut ya makan daging, silakan saja dimakan dagingnya, tentunya makan dagingnya harus sudah dimasakkan, pada saat pemotongan itu yang harus memang dibawa pengawasan dokter hewan ya, supaya tahu dokter hewannya nanti cara menangani hewan kurban yang dipotong, khususnya yang bagian, kalau memang dia sudah terkena PMK dalam kondisi atau gejala yang ringan itu masih bisa ya dijadikan kurban, seperti itu ya, sepertinya syaratnya, tetapi mungkin penanganannya untuk jerawan dan bagian tulang dan sebagainya, itu harus benar-benar ditangani dengan baik, mungkin dimasak sampai matang dan jangan sampai darah dan sebagainya itu mencemari lingkungan, seperti itu dok. Oke dok, sekarang ada lagi nih pertanyaan, ayo. Ya tadi, aku sekarang cuma ingin kasih tahu ke para pendengar semuanya, kami ingin memberitahu bahwa menurut website dari siaga.pmk.id, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter, mengenai tingkat kematian pada PMK itu memang terbelang rendah, tapi angka kesakitannya memang cukup tinggi. Di antara yang sudah terdeteksi ada sekitar 336 ribu yang sakit, yang mati hanya sekitar 2 ribuan, dan yang kasus belum sembuh 215, dan memang kalau misalnya kita berbicara mengenai epidemiologi, itu memang rendah untuk kes mortality rate-nya, akan tetapi itu juga menjadi yang tadi juga sudah disebutkan, bahwa itu menjadi salah satu kerugian ekonomi juga untuk Indonesia maupun level internasional. Dan sekarang kita ngomong tentang karantina, kira-kira dari pejabat karantina sendiri, mungkin dari teman-teman yang ada di wilayah kerja, atau mungkin teman-teman yang ada di laboratorium, apa sih yang mereka dapat lakukan untuk mencegah PMK ini dapat masuk, tersebar, dan meluas? Kalau petugas karantina mungkin yang di operasional, di tempat-tempat pemasukan, pengeluaran, di pelabuhan, bandara, yang dilakukan adalah TKH-nya yang ketat ya, tindakan karantinanya. Mungkin pengawasannya harus ketat, dan juga terutama adalah bioskuriti tadi. Selama dilakukan TKH, bioskuriti di kandang itu benar-benar diperhatikan, kemudian di alat angkut, pemakaian desinfeksi di alat angkut, kemudian mungkin memberikan imun ya, multivitamin kepada hewan atau ternaknya sebelum dilalu lintaskan. Kalau itu boleh dilalu lintaskan. Tapi kalau selama dia di karantina, ya kita menjaganya supaya bioskuritinya itu tetap dijaga, orang keluar masuknya, kemudian petugasnya juga yang menangani harus dalam keadaan kondisi yang baik, dan juga tidak dari perjalanan dari satu kandang ke kandang yang lain. Itu yang harus benar-benar dijaga. Sehingga jangan sampai petugas ini juga sebagai sumber penularan untuk ternak-ternak yang lain. Itu mungkin. Kemudian salah satu program yang pemerintah sekarang sedang lakukan adalah vaksinasi ya. Meskipun nanti ke depannya mungkin akan dipersyaratkan, setiap yang akan dilalu lintaskan atau itu hewan yang sehat akan divaksinasi. Kemudian itu tadi testing itu, pengujian. Sebenarnya kalau testing kita sudah bisa lakukan semua peralatan, bahannya siap semua, mungkin kalau testingnya sudah bisa memprediksi hewan itu negatif, tentunya ini akan lebih mengamankan ya lalu lintasnya. Saya kira itu dok. Berarti ini mirip-mirip kayak covid ya. Vaksin abis itu dites sebelum jalan, kebayang ngetes sapi. Sekarang sapi yang gitu ini ya, gantian gitu. Kalau kayak manusia kan enak tuh tinggal baris, kalau sapi kan agak-agak susah tuh cara ngebarisinya kayak gimana. Tapi kita tugasnya loh dok. PR ya, PR ya Bapak Ibu, mari kita coba pikirkan itu gimana cara membariskan sapi dengan baik gitu kan, untuk kita periksa gitu. Dan juga PR buat petugas laboratoriumnya yang pastinya harus lembur nih, ngerjain segitu banyaknya sampel ya. Bebus berarti banyak nih kerjaannya. Harus siap. Kalau kemarin kita banjir dengan sampel ASF ya. Iya betul ya kemarin ya. Belum selesai, sudah datang hari PMK. Ini tantangan lah buat kita semua petugas karantina. Yang awalnya maksudnya ini supaya kita juga semakin meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi, betul dong. Jadi ya inilah petugas karantina yang seperti ini, pejabat karantina. Seperti ini, enggak apa ya namanya. Ya karantina itu memang garda terdepan. Oke dok Fikar, gimana? Nah terakhir nih dok, untuk saran kedepannya kira-kira bagaimana sih kita sebagai petugas karantina untuk mengedukasi masyarakat mengenai PMK ini? Caranya ya mungkin salah satu ya dengan kegiatan hari ini ya. Ya gitu ya. Jadi kita jangan jemuh-jemuh mensosialisasikan PMK ini seperti apa penanganannya kepada masyarakat. Terutama kepada peternak supaya mengubah perilaku. Kalau dulu kita COVID itu harus membiasakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Nah kalau PMK sekarang berarti dijaga kesehatan hewannya mungkin dengan memberikan vitamin, kemudian nanti menjaga bioskuritinya tadi dan tentunya nanti kalau sudah disiapkan vaksinasi ya monggo hewan-hewannya itu siap untuk divaksinasi. Dan yang terakhir ini masyarakat enggak boleh takut ya karena PMK ini tidak menular ke manusia. Ya jadi silahkan daging kurban boleh dimakan ya karena tidak bersifat joonosis tadi. Itu saja mungkin dok sarannya dari saya untuk menghadapi hari raya idul kurban. Oke dok terima kasih nih walaupun ya niatnya tadi cuma 15 menit ya ternyata panjang ya. Hampir 25 menit gitu. Kayaknya enggak apa-apa enggak apa-apa sebenarnya masih bisa kita perpanjangin sampai satu jam cuman kayaknya enggak mungkin ya. Gitu agak-agak bosen juga kalian dengerin kalau kita banyak ngecap kayak gini. Oke dok terima kasih dok Risma besok hari ini sudah ikut kita di Kimolka Talks. Mungkin bisa nanti berikut-berikutnya dok mungkin dokter dari sana kita disini gitu. Nanti kita hubungi aja dok kapan waktunya tapi nanti pastinya kita akan confirm ke dok Risma. Terima kasih dok. Terima kasih juga. Mohon maaf nih Ambon lagi enggak bersahabat cuacanya. Jadi kita enggak bisa kemana-mana. Lagi gelumi-gelumi gitu. Karena kalau kemana-mana kayaknya ngeliatnya cuma gelap-gelap aja gitu. Liat kabut-kabut. Oke tapi nanti masih bisa kalau kita makan durian aman. Oke. Iya terima kasih nih. Terima kasih dok Risma besok kembali ke Jakarta ya dok. Iya betul dok. Rencananya ya dok. Oke terima kasih selamat. Selamat sampai di tujuan nanti ketemu. Kapan-kapan lagi kita ketemu. Iya buat teman-teman yang disini juga tetap semangat ya. Menjaga pulau Ambon supaya tetap hijau dari PMK. Iya amin. Dan penyakit-penyakit lainnya. Provinsi Maluku nih banyak nih pulau-pulau nya. Gak cuma satu doang masalahnya. Besar-kecil banyak sekali. Oke terima kasih Sobat Kimul Kastok hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Bye. Bye.